فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Sebagai orang yang zuhud, itu keterkaitannya pada enam hal. Terkait dengan harta, terkait dengan suar, gambaran-gambaran, bentuk-bentuk yang bisa mengganggu hati, terkait dengan riasa, kekuasaan, yang ketiga terkait dengan manusia, yang keempat terkait dengan jiwa, dan yang kelima, yang sudah enam ya, yang keenam, terkait dengan segala yang selain Allah. Jadi itu keterkaitan zuhud pada enam perkara ini. Ya.